Kita bergeser ke Kudus, sudah ada Gali Mandunggal. Pagi ini bagaimana kondisi di sana? Silahkan Gali. Ya, baik. Arief Fadil, sama Ratih dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Dukur Tanggulangin, Deta Jatiwetan, Kekamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Di mana di lokasi ini adalah salah satu titik yang tercampur banjir, cukup parah, dan di lokasi saya mengabarkan ini, sejak banjir yang terjadi sejak Kamis kemarin, hingga pagi ini sendirung meningkat DETA airnya. Sehingga warga mulai mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Tercatat dari data PPPD terbaru, pukul 10 malam tadi, ada sedikitnya 2.728 jiwa mengungsi di 22 titik pengungsian yang ada di Kabupaten Kudus. Sementara itu, untuk kebutuhan logistik, pemerintah tempat juga sudah menyiadakan capur umum sebanyak 8 titik yang siap memasuk logistik bagi para pengungsi. Demikian. Ya, untuk kondisi curah hujan sendiri pada pagi hari ini, atau sepanjang hari ini, apakah Anda memiliki datanya? Nah, Gali. Ya, baik. Untuk pagi ini, cuaca di Kudus terpantau mendung, bahkan di sebagian wilayah terjadi gerimis. Dan relawan juga masih terus mengevakuasi warga yang memang butuh untuk dievakuasi ke lokasi yang lebih aman, maupun ke titik-titik pengungsian. Seperti itu. Anda tadi juga mengatakan, justru malah semakin meluas ya, banjir yang terjadi di Kudus ini, apakah memang faktor penyebabnya karena intensitas hujan saja, atau memang sungai-sungai juga yang sudah tidak bisa menampung? Ya, untuk banjir di Kudus ini, untuk saat ini memang masih meningkat debitnya karena curah hujan yang cukup tinggi beberapa hari ini, dan juga semalam juga sempat terjadi hujan deras, untuk biasanya wilayah yang tergenang banjir akan surut, menunggu debit sungai wulan itu juga turun. Untuk saat ini debit sungai wulan masih tinggi, tinggi, jadi untuk pembuangan air menuju sungai masih terkendala. Ada sejumlah pompa yang disiagakan untuk memompah genangan yang ada di pemukiman, hanya saja karena debit sungai wulan yang masih tinggi, maka proses pemompaan air dari pemukiman ke sungai belum bisa maksimal. Demikian, Arifat. Baik, terima kasih banyak. Gali Manunggal, laporan langsung dari wilayah Kudus, Jawa Tengah, dan selamat bertugas kembali.